Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 6 yang berongkatakan saya sendiri Muhammad Sufi Dayat NIMTE 2019 1111 yang kedua Hilwa Alfiyani dengan NIMTE 2019 1135 yang terakhir Faikotul Jannah dengan NIMTE 2019 1143 yang akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas PTK dengan dosen pembimbing Dr. Imran Fauji MPDI Fakultas Tarbiah Prodi PAI A3 Universitas Islam Negeri Gaya Haji Ahmad Siddiq Jember Selanjutnya kami akan mereview jurnal dengan judul Classroom Management Learned Motivation and Organize the Learning Information of PAI yang artinya Manajemen kelas Motivasi peserta didik dan mengatur lingkungan belajar PAI Nama penulis yakni Sulaiman Nama jurnal International Journal of Islamic Studies dengan volume 4 nomor 2 PIX 273-290 tahun 2017 Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Latar Belakang Masalah Dalam penelitian jurnal ini yang melatar belakangi adalah pembelajaran PAI saat ini kurang diminati oleh sebagian peserta didik karena disebabkan oleh proses pembelajaran yang kurang menyenangkan dan cara guru dalam pengajaran PAI monoton dan klasik karena itu siswa tidak tertarik untuk mempelajari PAI Idealnya minat belajar peserta didik dapat dikembangkan oleh guru melalui penciptaan situasi belajar PAI dengan karyasi cara dalam situasi belajar Selanjutnya adalah tujuan penelitian Apa tujuan penelitian dalam jurnal ini? Yaitu Sebagai upaya dalam menumbuhkan motivasi belajar PAI di sekolah atau madrasah yang akan dijalankan oleh guru melalui pengelolaan kelas kegiatan Metode penelitian Dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu studi kasus Dimana studi kasus adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena yang terjadi Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian Siapa yang menjadi subjek dalam penelitian ini? Yaitu guru PAI Dan apa objek penelitian dalam jurnal ini? Yaitu proses pembelajaran PAI dalam kelas Selanjutnya yaitu hasil penelitian Hasil penelitian dari jurnal ini ialah Saat ini adanya tingkat penurunan antusias dalam pembelajaran PAI Sehingga butuh upaya untuk meningkatkan kembali antusias dalam pembelajaran PAI Dalam kegiatan pembelajaran PAI perlu yang namanya pengelolaan kelas yang meliputi kelas fisik dan kelas memfisik atau sosioemosional Selain itu butuh juga situasi kelas yang kondusif manajemen kelas yang nanti berimplikasi positif bagi kualitas interaksi di kelas Guru PAI harus memiliki keterampilan pengelolaan kelas secara humanistik guna memudahkan belajar besta didik kegiatan secara efektif Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan Kelebihannya ialah penelitian ini bisa menjadi stimulus bagi pembaca khususnya guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran karena guru PAI sering lupa bahkan cenderung abai terhadap kondisi kelas saat pembelajaran Sedangkan kekurangannya ialah formula yang dihasilkan adalah formula yang sering ditawarkan oleh bagai pembaca Selanjutnya yang terakhir yaitu diskusi atau rekomendasi Diskusi atau rekomendasinya ialah harus ada formula baru yang lebih spesifik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI Formula baru yang lebih spesifik disini artinya bahwa guru harus meningkatkan lagi upaya untuk mengelola kelas dari mengorganisir kelas penataan fasilitas strategi apa yang tepat untuk menciptakan pembelajaran secara efektif agar peserta didik nyaman dalam proses belajar sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!